musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja jadi hari ini kita udah ada di rumah buning si lagi dan kita harus ngambil berkas yang harus kita kasih ke rumah sakit jiwa nah kemarin itu kan alhamdulillah kisnya sudah jadi tapi karena kemarin ada yang ada yang ketinggalan gitu loh berkasnya jadi kita harus ngambil lagi sama kak Ijal dan kebetulan hari ini juga peletakan batu pertama teman teman peletakan batu pertama untuk renovasi rumahnya buning si dan alhamdulillah banget yang teman teman sudah bantu kita sudah bantu pantau apa untuk perkembangan buning si itu saya sangat berterima kasih banyak dan semua donatur juga semoga sehat dan diperlancar segala urusannya ya teman temannya nah jadi kemarin itu saya itu dapet telepon dari pihak RSC satu hari yang lalu lah satu hari yang lalu kita dapet telepon dari pihak RSC bahwa pasien atas nama buning si itu hamil teman teman saya kaget kan oh kok bisa hamil iya hamil sudah 32 minggu itu kata pihak RSC dan itu sudah di cek sudah di USG juga dan sudah dipastikan juga sama dokter kandungan di rumah sakit disana itu sudah 32 minggu dan dikit lagi lahiran anak itu perempuan teman teman nah ini saya mau bawa kabar ini ke keluarga dan warga kampung sini kita gak tau ya reaksinya apa nanti kalau tau kabar buning si hamil gitu pasti mereka pada kaget tapi yang pasti saya juga sangat senang sekali ya karena dapet kabar buning si mau melahirkan anak lagi gitu loh dan itu perempuan Rani mau punya ade gitu yaudah teman teman yang mau tau kelanjutannya seperti apa kita juga mau cek dan kontrol keadaan disana kita juga mau ketemu Rani Rani juga katanya kangen kawan saya baru berapa hari ke sini katanya udah harus disuruh ke sini lagi gitu yaudah sekalian ngambil berkas kita kesini oke yaudah kita kesana aja langsung dah nah kita udah sampe nih sama Kak Ijal nih gimana kabar Kak Ijal Alhamdulillah sehat Kak Rani gimana kabarnya sehat ya terus peletakannya udah udah tadi udah selesai udah tadi kita soalnya buru-buru jadi gak sempet tapi gak apa-apa lah yang penting udah berjalan semuanya terus gimana keadaannya Kak Ijal sekarang sekarang sudah ada tutang mau bikin fondasi awal fondasi bawahnya ya terus kira-kira berapa lama jadinya kita sih mau maksimalin satu bulan sih katanya berapa satu bulan paling lama tapi sekarang kita warga juga mau bantu jadi semua wajah sebelum guna yang setiap bulan kita udah selesai oh sebelum guna yang setiap bulan oh iya oke berarti akan di estimasikan satu bulan tapi Rani udah tinggal di sana ya apa masih nginep di rumah kaya hijau ini mah ibu sih ini rumah nene ya gak mau di sana ya orangnya temen ya bapak-bapaknya gak mau iyalah yaudah gak patut tapi Pak Hamimi di sana tapi semuanya udah aman kan kayak dari kadesnya dari namanya sudah kalau trangannya udah jauh lebih rapi udah bagus lah berarti kan kita lihat tuh pembangunan kuning sih sampai ada itu ya sampai ada apa traktor yuk aku mau lihat itu kayaknya jorokin ah nyebur nih halo kakak tuh say hi dong YouTube dong rame ya nah ini juga nanti mau diuruk nih temen-temen nih mau diuruk karena mau dilebarin ya kakai hijau ya iya mau dilebarin rame banget jadi ini tuh udah jadi tulis itu tuh wow udah gak ada semua rumah buning sih hilang Assalamualaikum ini apa oh ini udah ada dari sini ya ini buat rumah buning sih ini dari Jiswa Jiswa oke bisa BMP berarti udah di cover dari sini ya iya Alhamdulillah lah operasi BMP kepadanya Alhamdulillah jadi oh ini nanti ini nih rumahnya kayak gini ini cuma foto aja oh foto aja ini insya Allah dapat 3 kamar dia oh iya iya 3 kamarnya alhamdulillah Rani satu Pak 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 ini satu sama nengsi sama suaminya iya iya oh udah gak ada tuh rumah buning sih tuh wah jadi mantep udah ini peletakan batu pertamanya dimana tadi sebelah sini hmm bang izin ya bang siap ini bang siapa bang namanya bang Bang Mamat ternyata saudaranya orang ini juga orang poris juga tetangga tetangga ini lagi benerin kelistrikan nih jadi biar gak kasih trum dimana kayaknya nih mana oh ini oh itu tuh peletakan baru tuh pertamanya tadi ada Pak Lura Pak Camat terus dari Relawan dari Relawan semua banyak ya Alhamdulillah semua pada support Guningsih sama BMI juga jadi kita berkolaborasi nih buat membantu Guningsih nah ini semuanya nanti estimasi satu bulan udah apa udah selesai itu berarti nih yang kamar mandi ini sumur udah dikadain berarti ya udah jadi sumur semua udah diurup berarti nanti ini kamar mandi iya kamar mandi sama dapur ini kamar mandi sama dapur ini kamar nih oh ini kamar tiga ini yang ini yang lowong itu ini ya eh ini ya ini oh ini udah dibobol juga berarti ya yang kemarin itu ya oh udah dibobol juga berarti woy mantep enak deh Rani nanti tinggal apa kalau ini rumah orang ya wah kayak ijal nih mantep nih terus nanti Rani tinggal disini sama sama apa Umi ya kan terus nantikan Rani juga mau sekolah lagi nah Rani tuh udah di cover nanti sekolahnya ya Alhamdulillah udah ada yang bantu ya dari keluarga Rani ya kita boleh bilang apa dong sama keluarganya Rani makasih untuk semangat dan Umi dan keluarga ya semuanya ya ya udah nih Bang Adif bawa kabar gembira kesini tapi Bang Adif mau ngomong kabar gembira ini di tengah apa bareng warga-warga sini juga biar warga-warga sini semuanya tahu Bang Adif pokoknya apa ya sangat-sangat seneng sekali lah denger kabar ini tapi yang pasti kita doain semoga Bu Nisi sehat disana ya itu aja udah nih sehat disana dan Rani juga jangan kepikiran ibu disana jangan kepikiran Umi penting doain yang baik-baik aja buat Umi dan fokus kesini ya sekolah lah Rani ya nah udah sekarang Bang Adif mau ngasih kabar gembira nih ya tapi oke ibu-ibu ya kita kumpul sama ibu-ibu nanti penasaran ya apa coba tebak nih tebak coba enggak apa-apa tebak aja deh tebak enggak apa-apa nih Bang Adif mau ngasih tahu cuman Rani harus tebak apa kabarnya iya kira-kira apa 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 coba tebak Umi Umi kenapa enggak tahu coba coba piling Rani apa kalau ke Umi coba ada kabar dari Umi ya kabar dari Umi apa kabarnya enggak tahu enggak tahu ya biasanya kalau seorang ibu sama anak tuh batinnya kuat loh batinnya kuat makanya coba tebak-tebakan ayo apa Umi tadi udah bener Uminya Uminya udah bener ibu Nixi udah bener ayo apa kabar gembiranya apa yo coba piling Rani apa piling Rani apa Umi udah agak membayi amin ada lagi gak tebakan lain udah itu aja oke yaudah sekarang aja ya gak usah lama-lama ya soalnya aku harus ke Dinkes nih ya yuk sekarang aja yang ke ibu-ibu yuk jadi aku bawa kabar gembira nih buat ibu-ibu semuanya disini nah jadi kemarin aku nih dapet kabar dari pihak RSJ dapet kabar dari pihak RSJ bahwa ibu Nixi ada bisa tebak gak kenapa ibu Nixi tembuk amin terus apa lagi sehat terus apa lagi amin ayo kak Ijal coba nih tebaknya apa ibu Nixi ayo ayo tebaknya apa kalau kabur gak mungkin kabur gak mungkin karena dia gerbangnya banyak apa tebakannya ayo jadi lu mikir dulu apa ya apa tebakannya apa ya gak ada yang ketemukan sembuh gak ada ya sembuh amin yaudah jadi kemarin saya dapet telepon hamil katanya saya dapet telepon dapet telepon dari pihak RSJ bahwa ibu Nixi tuh hamil hamil udah sebulan lagi udah 8 itu hamil ayo ayo dengarkan tebak anaknya perempuan atau laki-laki perempuan bener perempuan jadi jadi nanti setelah pulang dari sini mungkin akan lahiran gitu loh ini akan lahiran betul jadi kemarin itu kan memang kita kan gak apa istri saya kan gak ngelihat perutnya kan karena dia aja dipegangnya susah gitu jadi pas kemarin di rumah sakit itu ketahuan akhirnya di cek sama bidangnya disana udah 32 minggu 32 minggu dan perempuan udah di USG nah pertanyaan saya hamilnya sama siapa oh suaminya lah jadi nanti bilangin bapak ada gak bapak bapak ada gak gak ada ya yaudah nah itu aku gak tau suaminya tau apa enggak kalau bunyi sami gak tau ya kan dia maka tengah ini dia maka tengah ke dokter nah saudaranya biasanya tuh banyak yang menyait angin tuh ya ya gak tau ya biar tau ya soalnya gini semoga aja ya dugaan kita nih itu buningsi seperti itu tuh bawaan hamil ya kan bawaan bayinya itu semoga aja ya jadi nanti setelah lahiran mungkin akan normal lagi seperti biasa ya kita berdoa yang baik lah tapi yang pasti kalau pun 32 minggu kan bisa jadi lahir juga kan 8 bulan kan bisa jadi kan bisa jadi nanti lahir di sana bisa jadi lahir di sini gitu makanya kita harus persiapkan juga nanti buat peralatan bayinya gitu iyalah orangnya bukan tau perempuan anaknya perempuan berarti kalau Rani kan anak pertama ya anak pertama ketiga ini ketiga ini anaknya ketiga oh ini ketiga kan iya iya yang pertama Rani yang kedua meninggal cowok yang kedua cowok Rani punya ade yaudah itu aja kabar gembiranya duitnya nanti menyusul yaudah teman-teman itu aja kabar gembira ya ya Rani seneng gak nih punya ade nanti bapak kasih tau ya Rani nanti bapak kasih tau bapak kasih tau bapak terus sama apa paha mimik ngkong ngkong kasih tau jangan gak dikasih tau ya terpunyai ade Rani ternurus ade deh itu jangan jangan kabur-kaburan ternurus adenya sendiri mudah-mudahan gak kali kalau punya anak iya amin ya Allah sembuh gitu doain aja buat buat Umi apa doanya mudah-mudahan Umi cepet sempur dan lahirannya lancar lahirannya lancar ya lahirannya selama nanti jemputnya bareng Rani nanti sana ya oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah selesai tadi kegiatan di rumah Buningsi dan sudah letakkan batu pertama juga terima kasih yang sudah support semuanya ibu-ibu disana terus yang nonton juga yang sudah support Buningsi dan kita doakan semoga dede bayi yang ada di perutnya Buningsi itu sehat dan lahir tidak ada kendala apapun gitu dan perkiraan lahir itu nanti di bulan depan karena sekarang Buningsi itu udah 32 minggu udah 8 bulan mungkin nanti bulan depan baru lahiran dan saya update nih teman-teman update total donasi yang sudah kita buka selama 5 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu ada Rp2.350.000 nah itu nanti semua kita akan update kita akan update secara transparan dan memang tidak ada potongan sama sekali itu 100% nanti buat kita alokasikan untuk keluarganya Buningsi gitu nah jadi nanti karena kan dari pihak Kadis juga sudah membantu terus dari pihak keluarga keluarga yang dari suaminya ya yang dari suaminya Buningsi juga sudah membantu terus dari ada kooperasi juga disitu dari kepala kooperasi juga sudah membantu dan rekan-rekan relawan dari warga disitu dari Kak Ijal juga sudah membantu jadi banyak yang care banyak yang peduli sama Buningsi dan kita juga terima kasih dan teman-teman juga yang nonton yang sudah berdonasi juga itu salah satu bentuk support bentuk care juga kepada keluarganya Buningsi dan keluarga ya khususnya gitu yaudah teman-teman ikutin terus perkembangan Buningsi nanti kita akan alokasikan beli perabotan-perabotan yang memang harus kita beli seperti kompor kasur terus magicom dan lain-lain oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini kawal terus Buningsi sampai punya dede bayi dan sampai pulih total ya saya Adif Ovi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati